Iya, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swasti astu, name budaya, salam kebajikan. Saya akan bersaksi. Puji Tuhan, saya diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus yang telah menjama saya saat usia saya sudah menginjak 40 ke atas. Tapi semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita dasar, Tuhan kita yang sangat luar biasa. Dan Tuhan kita yang memang benar-benar memilih orang yang memang benar-benar untuk dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Singkat cerita, saya adalah orang muslim. Dari sembilan bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya juga muslim. Dan saya pun dididik dengan muslim. Tapi memang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Di saat 2010, saya beribadah haji. Saya tidak tahu. Apa saya bisa beribadah haji? Dan itu pun yang harus dijanjikan 10 tahun ke depannya, daftar tahun 2008, yang harus berangkat tahun 2020 oleh yayasan. Saya tidak menyebutkan yayasan apa di situ. Tapi saya meminta dengan Bapak Kiai yang mempunyai yayasan. Saya berbicara untuk saya secepatnya beribadah haji. Walaupun saya sebagai orang muslim, saya menginginkan untuk berangkat di sana. Dan saya belajar untuk mengaji, saya belajar untuk apa. Tapi di saat saya ini belum tawafnya, tapi saya masih ada di Jabal Rohmah. Di situlah saya melihat tiga salib. Apa arti semua itu? Saya tidak tahu. Dan saya mengenal Tuhan saat ini dua tahun setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat kesaksian dari ibu ini ya. Tidak tahu namanya siapa ini. Ya seperti template ya. Seperti template itu ya. Seperti lagu lama dari keluarga muslim, dari Islam, keluarga yang taat, keluarga yang fanatik, dan lain sebagainya. Di sini ibu menceritakan kronologinya ya. Tapi yang aneh di sini, dia itu mengaku sebagai belajar muslim. Nah, muslim itu adalah pengikut. Kalau mau belajar ya, belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang cara sholat. Itu namanya belajar. Bukan belajar tentang muslim. Dan yang paling aneh ini, kok gampang banget dia itu berhaji dan meminta pada Pak Iyai supaya diberangkatkan. Apa Pak Iyai itu punya kemampuan untuk memberangkatkan? Sedangkan kita tahu ya, untuk jatah berhaji ini sudah ada kotanya dari pemerintah Arab Saudi. Mungkin berapa tahun lagi kita daftar sekarang, belum tentu bisa berangkat. Nah, ini mulai cerita-ceritanya mulai halu ini. Dan yang lucu lagi, dia di sana, di Jabal Mana tadi itu, ditemui adalah salib. Nah, ini gimana ceritanya ini? Yuk kita saksikan. Cerita gabrulnya ini ya. Jangan lupa untuk dikomentari nanti ya, teman-teman ya. Mari kita saksikan. Jadi hampir tiga tahun. Saat ini saya mengenal Tuhan. Saya begitu penuh dengan sukacita. Ada kedamaian yang sangat luar biasa. Yang belum pernah saya rasakan. Walaupun saat itu saya belum mengenal Tuhan. Apa yang saya inginkan, saya selalu bisa. Nah, itu komentar saya. Nah, itu komentar saya. Lepas hijab. Saya lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang saya geluti. Bahkan di samping itu saya banyak yang mengikuti dari manapun pengajian atau apa. Itu orang pasti mengenal saya karena saya aktif. Tapi di situ saya tidak ada kedamaian. Sebentar, 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 sebentar. Di sini harus kita koreksi ini. Dari pengakuan pertama tadi, dia tahun 2008 daftar untuk berangkat haji dan diperkirakan tahun 2020 untuk bisa berangkat. Dan pada anehnya ya, pada tahun 2010 sampai 2017, dia sudah dijama oleh Tuhan. Nah, dijama ini kok bolak-balik ya ini. Jadi kesaksiannya ini sungguh sangat membagongkan dan mempetro-petrokan. Ibu, ibu, bawahmu itu ketahuan. Ketahuan banget kalau kamu itu bukan seorang Islam ya. Kelihatan banget itu dari nada bicaramu, dari kesaksianmu, dari kata-katamu tentang bagaimana beribadah haji. Apa yang kamu katakan itu semuanya kelihatan banget kok. Ya kalau mau beribadah haji ya, belajar cara toa. Tara manasik haji itu bagaimana. Bukan belajar mengaji, bu. Ini gimana sih ini? Jadi bagi seorang Islam ya pastilah bisa lah ngaji. Meskipun ayat-ayat pendek lah. Surat Al-Fateka atau surat Kul-Kul itu yang pendek-pendek bisa. Kalau kamu seorang Muslim yang masih sederhana ya. Tapi ibu ini ngoceh gak karu-karuan. Tapi semuanya salah. Kelihatan banget kebohongannya. Baik teman-teman kita saksikan kegabrulannya ini. Sampai di mana kelucuannya. Dan kita nanti komentari bersama-sama ya di komentar. Banyak orang yang tadi saya lihat kejang-kejang itu. Setelah kita reaksi video Murtadin Odong-Odong. Kita lanjutkan video berikutnya. Yang ada adalah kesombongan diri saya. Dan saya bisa merasakan. Setelah jamahan Tuhan Yesus 2017. Dan itu memang doa saya. Saya menginginkan benar-benar jadinya. Tapi saya berdoa bukan dengan bahasa Arab. Saya berdoa. Tuhan tolong tunjukkan. Bahwa siapa diri saya yang sebenarnya untuk saya bisa mengikut engkotuh. Tuhan tolong tunjukkan. Saya malam. Saya sholat. Tahajud. Dan di saat itu. Saya membuka cendela saya. Karena AC terlalu dingin. Saya buka. Saya matikan. Di situ kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Loh. Tadi dia bilang sudah melepaskan hijabnya. Sudah tidak percaya dengan Islam. Loh kok kesaksian yang ini dia malam-malam sholat tahajud. Lah ini dia ini. Oten apa Kristen. Eh sama ya Oten dengan Kristen ini. Kesaksiannya ya. Kalau kita perhatikan dengan triti itu banyak kelucuan-kelucuan di sini. Mereka itu ngomong dulu. Tidak ada pikiran kali ya. Kalau nanti akibat daripada apa yang dia saksikan ini menjadi suatu kelucuan ya. Mungkin anak cucunya yang melihat ini ikut malu ya. Waduh nenekku ibuku ini bersaksi penuh dengan kebohongan. Apakah itu ajaran Yesus yang sebenarnya harus berdusta. Nasir kamu ini ular beludak ini ya. Ya kayak begini ular-ular beludak nih. Tukang nipu ini ya. Kita saksikan video berikutnya ya teman-teman. Saya juga belum mengerti apa arti semua ini. Di situ saya diperlihatkan dengan jubah. Diperlihatkan dengan sahaya. Sinar yang sangat-sangat silo sekali. Tapi saya percaya. Oh biak. Bahwa Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat luar biasa buat diri saya pribadi. Saya percaya. Tuhan memilih orang yang tidak pernah salah dipilihnya. Dan saya bisa menjadi berkat di mana saat ini saya bisa menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan buat saya. Jadi kalau kesempatan hidup ini tidak akan pernah disiasiakan. Oleh karena itu saya bersyukur. Karena Tuhan Yesus begitu baik terhadap saya. Saya meninggalkan keluarga saya. Saya meninggalkan pekerjaan saya. Bahkan saya meninggalkan teman-teman saudara-saudara saya. Dan begitu mereka tahu pun dia. Mereka tidak menghubungi saya. Bahkan ada salah satu keluarga saya. Saya yang kandung. Tidak mau dengan saya. Mulai-mulai priming kedua ini. Menjelekan-jelekan keluarganya yang Islam ini. Keluarganya sendiri. Saya kangen sekali menariknya dengan mereka. Tapi hanya kekuatan doa. Yang bisa mengubah segala-galanya. Dan Tuhan tidak akan pernah tidur. Dan Tuhan pasti mendengar doa saya. Suatu hari, suatu saat nanti. Saya bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga saya yang ada. Jauh dari saya saat ini. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa melayani Tuhan saat ini. Di daerah-daerah pelosok. Di daerah yang terpencil. Yang tidak dijangkau. Dan mereka yang SDM-nya sangat rendah. Mereka yang banyak mayoritas orang Kristen tapi belum percaya. Tapi dengan adanya saya datang saat ini. Generasi-generasi penerus yang ada. Mereka bisa akan tumbuh menggantikan saya nantinya. Dan akan memuliakan nama Tuhan. Menjadi terang dan menjadi garam yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Kiranya saya telah menyakiti saudara atau keluarga saya. Tapi inilah pilihan saya. Sampai kapanpun. Sampai Tuhan datang untuk kedua kali menjemputnya. Untuk saya. Saya akan ikut Tuhan Yesus. Dan ini keputusan saya. Ya Bu, kalau murtad ya murtad saja. Tapi ya aslinya kamu bukan murtadin ini. Aslinya kamu itu Kristen. Apalagi kamu kesaksiannya ini. Melihat salib 3. Ini gimana salib jajar 3 begitu ya. Ya ujung-ujungnya ya inilah. Jualan agama melalui media sosial. Atau melalui Youtube. Tapi kami reaksi kayak begini. Buat lucu-lucuan. Biar kamu tahu bahwa. Kelakuan-kelakuan kayak begini nih. Kami tidak diam ya. Kami mereaksi sambil kita lucu-lucuan aja ya. Buat teman-temanku semuanya. Eh ya yang belum subscribe. Tolong buat teman-teman yang belum subscribe. Dibantu untuk subscribe. Dan jangan lupa dipuncikan loncengnya. Agar ada notifikasi yang lain. Kalau saya lagi upload video. Mari kita saksikan. Ujung-ujungnya dia itu langsung murtad ya. Ujung-ujungnya itu. Kita saksikan video yang terakhirnya. Dan murni. Tidak ada tebeng aling-aling dari siapa. Kamu harus ini harus itu. Tapi itu memang roh kudus. Yang sudah ditanamkan di dalam rahim ibu saya. Rok kudus gak? Rok kudus itu yang jelas itu. Saya mempunyai teman seorang pendeta. Bapak pendeta saya mendapatkan firman di Yohannes. Tapi saya tidak mengerti. Dalam sholat saya itu. Ada firman yang 14 ayat 6. Itu apa? Coba lihat. Punya Alkitab. Saya punya Al-Quran. Tapi saya tidak mengerti. Akhirnya saya browsing. Dengan Alkitab. Dan disitu saya membaca, membaca, dan membaca. 2017. bulan 6 itu. Dan 2011. Alah ibu ini memperbandingkan ayat Al-Quran dengan di Bibel. Apakah ibu ini tidak pernah membaca ya? Di ayat-ayat Bibel ini. Contoh di ESKL 23. Ayat 19 sampai 20. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya. Sambil teringat kepada masa mudanya. Waktu ia bersundal di Tanah Mesir. Ia bir... Ayat saya tidak berani baca ini ya. Ayat-ayat puru di sana banyak. Daud juga menelanjangi dirinya. Coba dilihat 2 Samuel 6. 14 sampai 16. Itu baca sendiri ya teman-teman di sana. Saya tidak mau membacakan di sini. Dan juga di Imamat 20. Ayat 10 sampai 11. Itu waduh. Zina-zina ini. Dan di situ di Gidung Agung. Gidung Agung 7. Ayat 11 sampai 13. Marilah kita ke Padang. Kekasihku dan bermalam di ladang. Di tengah-tengah bunga pacar. Mari kita pagi-pagi ke kebun. Dan melihat apakah buah. Pohon anggur sudah berkuncup. Dan bunganya sudah mekar. Apakah pohon delima sudah berbunga. Di sana aku berikan cintamu kepadamu. Pohon Arup semerba. Blablabla. Belum lagi yang makan kotoran itu di YSKL 4. Ayat 12 sampai 13. Ini penjelasannya. Makanlah roti itu seperti roti jele yang bundar. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berpiman. Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan demikianlah mereka akan memakan roti najisnya di sana. Ini loh. Ya Allah. Kitab-kitab kayak begini masih dipercayai. Belum lagi di Dua Raja-Raja. Ayat 18.27. Di sana judulnya itu. Ya memakan. Memakan itu ya. Kotoran dan minum air kencing di situ. Baca aja teman-teman ya. Di Dua Raja-Raja. Ayat 18. Sampai 27. Nah belum lagi merebus anak laki-lakimu. Di Dua Raja-Raja. Enam. Ayat 28. Sampai 29. Nah dan juga di situ di. Perlihatkan buah dadanya. Ya oh. Kalau kita melihat. Inilah bu. Baca kitab kamu sendiri ya. Biar ngerti gitu loh. Di sini penuh dengan keindahan-keindahan yang seperti. Ranung buah dada. Mari kita lanjutkan videonya. Bulan 11 tanggal 11. Saya memutuskan. Bahwa memang. Jalan kebenaran firman Tuhan. Berbicara. Akulah. Jalan dan kebenaran. Dan hidup. Jadi dari situ. Saya bisa merasakan. Saya percaya. Bahwa Tuhan Yesus. Adalah satu-satunya jalan. Jalan keselenggahan. Untuk diri saya. Oke. Yang memang benar-benar Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Menyamas saya. Lebih lucu lagi. Yang tadinya. Saya aktif. Di. Segala macam. Keagamaan. Yang saya ikuti. Tapi ternyata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun itu. Terima kasih telah menonton.